Seekor kucing jenis domestik peliharaan warga terjebak selama satu hari di atap kanopi lantai tiga rumah yang berada di jalan Tuku Umar, Medan, Sumatera Utara. Pemilik berusaha menyelamatkan kucing dan menunggu kucing turun dengan sendirinya, namun tidak berhasil. Akhirnya pemilik melaporkan kejadian ini ke kantor pemadam kebakaran kota Medan. Unit rescue Damkar Medan yang turun ke lokasi dan terpaksa menggunakan tangga darurat untuk mencoba mengambil kucing. Dengan sangat hati-hati, petugas memanjat ruko kosong untuk mengevakuasi kucing yang sudah mulai mengalami stres karena terjebak. Kucing ini pun sempat melawan dan mencakat petugas. Jadi, gendalanya pada waktu evakuasi kucing itu, ternyata kucing itu sedikit cukup liar lah. Sedikit cukup liar, jadi ya berkat kerja tim daripada rescue Damkar Kota Medan, ya Alhamdulillah kucing itu dapat kita evakuasi dengan selamat dan kita kembalikan kepada pemilik. Setelah berhasil dievakuasi, kucing domestik berwarna putih ini pun langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Petugas Damkar Medan juga mengimbau kepada masyarakat yang mengalami kejadian serupa agar segera menghubungi petugas pemadam untuk dilakukan evakuasi. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!